Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan sekalian Terima kasih sudah hadir di podcastnya Unires pada hari ini Rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit bercerita ya Atau lebih tepatnya sharing aja dengan salah seorang narasumber kita Yang memang kalau misalnya rekan-rekan dari Jogja mungkin tidak asing lagi Dengan salah seorang dari narasumber kita hari ini Yaitu Ustadz Dr. Andes Mohsin Haryanto MAG Nah pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian Kita akan coba untuk ini ya bertanya sama Ustadz Mohsin Haryanto Tentang hal yang sangat panas pada kesempatan kali ini ya Lebih tepatnya tentang ibadah kurban ya Karena beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan ibadah kurban Nah pasti rekan-rekan juga banyak bertanya gitu ya Kenapa ibadah kurban itu ada Terus juga hikmahnya bagi kita bagaimana Bahkan sampai mungkin ibadah kurban ini kok hanya untuk hewan-hewan tertentu saja Mungkin menjadi tanda tanya ya bagi kita semua Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ustadz Mohsin Haryanto MAG Akan coba untuk membahas itu semua Selamat siang Ustadz Mohsin Oke jadi rekan-rekan sekalian Kita tanya dulu ya Kita tanya dulu sama Ustadz Mohsin Haryanto Kira-kira nih Ustadz untuk ibadah kurban ini sebenarnya awal mulanya itu bagaimana ya Ustadz ya Mungkin ini bagi rekan-rekan yang masih belum tahu ya Ingin mengetahui lebih lanjut tentang itu gitu Ustadz Oke silahkan Ustadz Kalau kita bicara tentang sejarah kurban ya Ustadz Ustadz tidak bisa dikisahkan dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim AS Tetapi ketika kita bicara tentang filosofinya Sebenarnya sejak manusia ada itu ada yang namanya pemerubahan Sampai pada wilayah tertentu kita bisa melihat bahwa Di zaman Nabi Adam saja sudah ada Kita mesti ingat cerita tentang Qabil dan Habil Iya betul sekali Bagaimana Qabil dan Habil itu mencoba untuk melakukan tindakan yang sama sebenarnya esensinya dengan korban yang kita lakukan Yang satu diterima, yang satu tidak Yang diterima itu yang ikhlas berkorban karena Allah Yang tidak terima, yang berkorban tetapi tidak ikhlas karena Allah Nabi Ibrahim juga begitu Dia ikhlas berkorban karena Allah Maka apapun yang dikorbankan itu Sementara orang mengatakan Ada tindakan Nabi Ibrahim yang tidak rasional Itu karena itu perintah Allah Yang bicara bukan akal lagi itu Sekarang juga kalau kita bicara korban itu persoalannya bukan persoalan bagaimana kita itu menyembeli iman korban Tapi ujian keimanan kita Semakin kokoh iman kita semakin mungkin kita tergerak untuk melaksanakannya Sebaliknya semakin lemah iman kita semakin sulit kita tergerak untuk melaksanakannya Jadi ini saya menarik nih Ternyata memang ibadah korban itu sudah ada sejak manusia pertama lahir Dari zamannya Nabi Adam AS Nah kalau saya tidak salah nih Ceritanya hobil dengan kobil tersebut itu cerita tentang untuk Boleh dikatakan sebagai mencari pasangan Kalau misalnya seorang laki-laki itu berusaha untuk mendapatkan pasangannya itu termasuk pengorbanan gak kira-kira Usaha mencari itu adalah bagian dari sesuatu yang secara instinktif ada pada setiap manusia Dan pasti setiap usaha itu perlu pengorbanan Tetapi bukan berarti setiap orang yang berkorban dalam rangka mencari pasangan itu Esenisnya sama dengan korban yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika menyembeli hewan korban Esenisnya tidak sama Tapi kalau kita sebut sebagai pengorbanan ya itulah yang terjadi Setiap orang mau melakukan tindakan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang diupayakan Itu pasti ada pengorbanan Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah Jerba sufi mumobio Apa itu saya kurang tahu juga Jadi setiap upaya yang kita lakukan itu Pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan Berkorban harta, berkorban nyawa itu biasa Dan kita tahu bahwa ketika Kobil dan Habil itu berseteru untuk mendapatkan istri yang ingin didapatkannya Kan akhirnya nyawa yang melayak Di mana Kobil marah Habil terbunuh Bukan karena Dia itu perang dalam rangka untuk Melakukan peperangan dalam rangka Jika bisa bililah Tetapi dalam rangka untuk Melampiaskan kemarahan Si Kobil terhadap Habil Akhirnya terbunuh Sekarang kalau orang itu mencintai seseorang Kemudian berkorban Dan atas nama cintanya Kemudian dia mati Karena cintanya kepada wanita itu Maka itu adalah pengorbanan Untuk mencintai dan mendapatkan cinta Nilainya berbeda dengan Perbedaan yang dilakukan oleh umat Islam Ketika menyembeli orang korban Dia berkorban karena Allah Maka yang disebut korban itu adalah Tindakan dalam rangka untuk beribadat kepada Allah Sedangkan dinatang itu sebagai simbol saja Iya, iya betul Jadi rakan-rakan sekalian Ini harus digarisbawahi ya Jadi kalau misalnya pengorbanan Untuk mendapatkan wanita itu berbeda Dengan korban yang kita laksanakan setiap tahunnya Jadi bagi rakan-rakan yang mengatakan bahwasannya Berkorban atau misalnya pengorbanan Demi perempuan yang ingin didapatkannya itu berbeda ya Dengan ibadah korban Masa pun kadang-kadang sama-sama beratnya Ini menarik ini Jadi kalau misalnya gini Ibadah korban itu salah satu ibadah yang Ibaratnya bukan hanya butuh ikhlas saja Tapi juga butuh hulus Bagi saya mungkin contohnya Ini saya lagi punya uang Tetapi saya lihat Di beberapa daerah Di beberapa masyarakat kita Saya lihat Ada orang yang memang memiliki harta banyak Tapi sangat sungkan Untuk melaksanakan kurban Ibadah kurban Itu alasannya kenapa ya Itulah ujian keimanan Karena orang itu Ada yang merasa bahwa Apa yang dimiliki itu adalah yang miliknya Tapi bagi orang yang beriman Kesadaran yang tumbuh itu harus Bisa Tumbuh sebagai Satu kesadaran bahwa Apa yang dimiliki itu Tidipan Allah Ketika Allah meminta Ya diberikan Ketika kita itu punya uang Ya duit ya Dan kemudian harus membeli Ibadah kurban dalam rangka Untuk ibadah buat Allah Ya tidak ada Rasa berat bagi orang yang beriman Karena apa Apapun yang dimiliki Oleh setiap manusia itu Pada haknya Dalam milik Allah Yang diminta kembali oleh Allah Ada lain Dengan cara Membeli hewan kurban Dalam rangka Dan itulah ujian keimanan Yang juga pernah terjadi Pada Abi Adam Yang memiliki anak Yang disahat dicintainya Tetapi cintanya kepada Allah Melebih cintanya kepada anaknya Ya kan dia diuji Berani enggak Dia mengurupankan cintanya kepada anaknya Untuk mewujudkan cintanya kepada Allah Nah sementara Ismail yang mau jadi korban Ketika mendengar apa kata ayahnya Dia malah mendorong ayahnya Untuk melakukan Karena apa Ketatannya kepada Allah itu Lebih tinggi daripada cintanya kepada dirinya Kalau itu memang perintah Allah Insya Allah kita akan menjadi orang yang Sabar dengan melaksanakan perintah Allah Itu artinya apa Itu ujian kesabaran Dan ujian kesabaran itu adalah Ujian dalam rangka untuk teguh Berpendulian dalam rangka untuk Taat kepada Allah Yaitu yang disebut dengan Astagfirullahaladzim Jadi kalau misalnya kita berkaca Itu butuh apa saja Seorang ayah cinta pada anaknya itu pasti Dan dia pasti sulit Ketika diberintah oleh Allah Untuk mengurupankan anaknya Tetapi sebagai wa'ibrah Itu luar biasa Pelajarannya berharga Ujian cintanya Jadi kita itu harus melihat Ismail itu sebagai sesuatu yang dicintai Maka kita itu pasti punya sesuatu yang dicintai Uang Jabatan Karir Dan apa saja yang kita cintai Ketika yang kita cintai itu harus Kita lepaskan karena Allah Mau gak? Nah itu ujian Berarti itu ujiannya Ibrahim lulus itu Karena lulus ujiannya Allah memberikan ganti Rupa Domba yang besar Yang kemudian disembeli oleh Ibrahim Padahal Nabi Ibrahim Tidak menduga Itu sudah di luar menalar manusia kan? Iya, iya betul Itu persoalan iman Makanya sekarang Kalau kita bicara tentang korban itu Iman itu harus dahulu Lebih dahulu kan Diberintaskan daripada akal Karena apa? Begitu kita itu menalar sesuatu Dengan korban yang kita lakukan Maka disitulah kemudian kita Kadang-kadang berat Untuk melakukannya Karena apa? Kita harus mengurbankan Sesuatu yang dicintai Apa? Uang Untuk kita jadikan sebagai alat Dalam rangka Untuk mencari Iwan korban Yang mau kita sembelir Jadi kalau misalnya gini Orang beranggapan Bahasanya korban itu Adalah sebuah ujian Bukan hanya ujian Tentang keikhlasan Tapi juga ujian tentang Bagaimana bisa menyerahkan Hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagi Mungkin bagi orang Yang belum memiliki Boleh dikatakan material Uang dan sebagainya Itu jika ingin Meniatkan untuk Ibadah korban Kira-kira Yang harus dilakukan Selain itu Apalagi Kalau kita bicara tadi ya Tentang uang Disitulah ujian keikhlasan itu Mau enggak Kita melakukan uang Untuk mengecik Keikhlasan kita Di dalam ribadah Kota Allah Kalau tidak punya uang Artinya kita belum punya Kesempatan Untuk melakukannya Karena kita tidak punya uang Itu seperti ketika kita Mau berhaji Ada istihtoa kan Kalau kita tidak mampu Seperti sekarang ya Sudah niat haji Tetapi ada kebijakan Ada kebijakan Dari pemerintah Saudi Atau Indonesia Yang mengharuskan Kita bersahabat Artinya itu bukan Kehendak kita kan Iya iya Betul Wow sudah ada Sudah mendaftar Tinggal berangkat Tapi ada keamanan Yang tidak Bersahabat Artinya apa Ada pertimbangan Keamanan Yang kemudian Melahirkan Aturan untuk menunda Pelenggaraan Ibadah Jidah Apa perlu buat Iya kan Kalau tadi Disedarakan Kalau tak punya uang Perban itu kan Diwajibkan Bagi orang Yang punya Kesempatan Untuk berperban Kalau belum punya Kesempatan Tidak ada kewajiban Itu itu Kalau kita bicara tentang Syariat dalam Mengenai Umum Kalau kita bicara Pikih Orang bisa berdebat Apakah wajib itu Berarti Pariudoh Sesuatu yang Di tempat itu Atau itu Hanya bagian Sunnah Atau Sunnah Maagadah Itu Wacara pikir Di kembangkan Cuma Tidak selesai Di situ kan Diketika kita Bicara tentang Apa yang harus kita kerjakan Kita lihat Kita mampu Atau tidak Dalam suatu Situasi yang Sangat Barora Sesuatu yang Haram aja Boleh kita kerjakan Apalagi Sesuatu yang Wajib Yang tidak bisa Kita kerjakan Itu tidak Wajib kita kerjakan Salat yang Wajib kita kerjakan Itu bisa tidak Wajib kalau Pada saatnya Kita belum bisa Melaksanakannya Karena Ada tuntutan Untuk menghindar Sehingga memungkinkan Salat itu Dijama Halangan tertentu Bahkan kalau kita Bicara sholat Hauf kan Tata caranya Berbeda Dengan sholat Biasa Karena ada Kesehatan Kita Untuk diserang Musuh Nah sekarang Kalau kita Bicara tentang Kurban Diketika kita Itu punya Uang Tetapi Ada kepentingan Yang lebih Memaksa kita Untuk menggunakan Uang Itu dalam rangka Untuk Berbuat sesuatu Lebih daripada Sekedar membeli Iwan korban Untuk sementara Kita Bunda juga Enggak Begitu ya Karena ada kepentingan Yang lebih penting Ini gak skala prioritas Iya betul Jadi bagi Rekan-rekan sekalian Yang mungkin Belum ada Kesempatan ya Untuk melaksanakan Kurban di tahun ini Mungkin bisa Untuk menabung Dari sekarang Mungkin bisa Menabung dari sekarang Diniatkan Semoga tahun depan Bisa berkurban Dan diberikan umur panjang Seperti itu Nah mungkin untuk Pertanyaan selanjutnya Nah ini kan Ibadah kurban Udah selesai Langkah selanjutnya Yang harus kita ambil Setelah kita Mungkin bagi yang sudah Menjadi sohibul kurban Yang sudah Sohibul kurban Yang sudah Mengurbankan Apa namanya Hewannya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Yang harus kita tempuh Bagaimana Apa yang harus kita lakukan Selanjutnya Setelah Ibadah kurban Sudah selesai Kan gak mungkin Hanya Ibadah kurban Saja Setelah itu Nanti lepas diri Bagaimana Kira-kira itu Kalau kita Bicara hikmah Itu bicara tentang Nilai-nilai Yang tersembunyi Ibadah sesuatu Kurban itu Bisa selesai Secara formal Ketika kita Menyembeli Tuhan kurban Tapi nilai-nilai Kurban Spiritnya itu Akan melekat pada Orang yang telah Melaksanakannya Bahkan tidak hanya Orang yang melaksanakannya Orang yang melihat Menyaksikan pun Itu akan bisa Mengambil Impor atau pelajaran Sehingga Spirit kurban itu Harus dimiliki Setiap orang Pada saatnya Orang itu Tahu bahwa Ada sesuatu Yang harus Dikorbankan Dalam rangka Untuk beribadah Ketika kita Bicara tentang Hikmah yang tersembunyi Di balik Kurban yang kita Laksanakan Ada Satu hal Yang bisa kita Lihat bahwa Bagaimana kita Peduli Pada orang lain Dengan memberikan Hadiah Atau memberikan Sebagian Dari rakyat Kurban itu Kepada orang-orang Yang memang Perlu kita beri Itu kan Pelajaran Untuk berbagi Kepada orang Jadi dalam Kurban yang kita Laksanakan pun Itu ada nilai-nilai Dibanding Yang kita Bicarakan tadi Itu lebih tinggi Yaitu bagaimana Kita berkorban Untuk orang lain Dalam arti apa Ada keperluan sosial Yang bisa kita Tumbuhkan Sebagai akibat Dari korban Yang kita laksanakan Dan keperluan sosial Itu bisa tumbuh Sebagai akibat Dari pengorbanan kita Yang kita akan laksanakan Dengan ikhlas karena Allah Dan sekali lagi Keikhlasan kita Di dalam beribadah itu Akan membangun Akhlakul karimah Di dalam kehidupan kita Termasuk ketika kita Harus berbagi Dengan orang lain Oke Jadi begitu ya Rekan-rekan sekalian Untuk langkah selanjutnya Setelah ibadah kurban Gak tahu mau lakuin Apa lagi Jadi disini Sudah sampai Knawisa Musin Kalau misalnya Langkah selanjutnya Banyak hal yang bisa kita lakukan Di ibadah kurban ini Banyak hikmah Yang bisa kita petik Seperti itu Dan terakhir mungkin Sudah ya Sebelum kita menutup Pada podcast Unires kali ini Mungkin Kata-kata terakhir nih Sudah yang disampaikan Kepada rekan-rekan Yang menonton Di podcast Unires ini Khususnya untuk Ibadah kurban Sudah ya Yang pertama Yang ingin saya sampaikan Jangan pernah Kita itu Merasa Bahwa apa yang kita miliki Itu Adalah Milik kita Secara mudah Itu adalah titipan Allah Yang harus kita kembalikan Wadah Allah Dengan cara Mengembalikan Titipan itu Secara proporsional Dengan cara apa Gunakan semuanya Dalam rangka Untuk Membangun Ibadah kita Secara lebih Berkualitas Itu yang lebih penting Bahkan ketika kita Mampu berkorban Sekalipun Sadarkan Ibadah diri kita Bahwa kita itu Hanya punya Satu kewajiban Di dalam itu Hanya untuk beribadah Dan itu Sudah kita pahami Dari ayat Al-Quran Itu kan Bisa kita pahami Dengan satu Pemahaman yang Pasti Bahwa Hidup ini Hanya untuk beribadah Kepada Allah Kalau tanpa ibadah Hidup itu tidak bermakna Artinya Kalau orang itu hidup Dan tidak punya Kesadaran untuk Beribadah Maka hidupnya tidak bermakna Karena apa Sudah keluar dari tujuan Dari apa yang telah Dinyatakan oleh Allah sendiri Bahwa kita ini Diciptakan oleh Allah Hanya untuk beribadah Kepada Jadi begitu ya Rekan-rekan sekalian ya Untuk sesi podcast hari ini Kita sudah banyak belajarnya Dengan Ustadz Dr. Andus Mufsin Ariyanto MAG Tentang hikmah Dari Ibadah Kurban Nah bagi rekan-rekan sekalian Yang mungkin nanti Ada request ya Materi yang selanjutnya Mungkin kita bisa bahas Dengan pomateri selanjutnya Mungkin bisa drop komen ya Di bawah Baik di akun sosial media kami Di Youtube Maupun di Instagram Supaya nanti rakan-rakan Bisa untuk mendapatkan Informasi yang menarik Dari Unires Khususnya di serial Podcast Unires Saya Rinaldi Dan narasumber kita Pada hari ini Ustadz Dr. Andus Mufsin Ariyanto Undur diri Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bertemu lagi selanjutnya Dadah Terima kasih atas perhatiannya